Rasanya belum lama Dini menampingi Mami Untuk mempertahankan hidup dan matinya Mami Hanya untuk melahirkan Muna Cukup lama menanti di rumah sakit Karena sulitnya untuk melahirkan Muna Sampai jumpa di rumah Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Mam, Dad Saat ini Manda telah dewasa Dan akan menjalani kehidupan baru Manda ingin memohon doa restu dan keikhlasan Mami dan Daddy Untuk merestui pernikahan Manda pada Sabtu nanti Tanggal 5 Agustus Dengan lelaki pilihan Manda Untuk menggapai bahagia dalam rumah tangga Jangan lupa dirikan sholat dan tadaburi Al-Quran Tadi Daddy menyampaikan ibunya Daddy Titip sholat, titip sholat Nah ini Jadi mandat titip sholat Karena apa? Perintah sholat langsung Allah sampaikan Tanpa broker Yang ini adalah bukan memotong rambutnya Manda Tapi bermaksud membuang sifat-sifat yang kurang baik Atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan Nantinya akan kita tanamkan Terima kasih telah menonton!